Halo teman-teman semua, seperti judulnya, di video ini kami akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada pompa air manual. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk! Teman-teman, apa kalian tahu apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak. Hukum Bernoulli membicarakan hubungan antara tekanan, kelajuan fluida atau aliran zat cair, dan ketinggian fluida tersebut untuk masa jenis yang tetap. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh ilmuwan asal Swiss yang bernama Daniel Bernoulli lewat bukunya yang berjudul Hydrodynamica pada tahun 1738. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah dari tekanan, energi kinetik, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang jalur aliran yang sama. Yang mana ini menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Begitu pula sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, maka tekanan dari fluida tersebut menjadi tinggi. Hukum Bernoulli bisa diaplikasikan ke berbagai jenis fluida asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Yang kedua, fluidanya tidak memiliki viskositas. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap atau steady. Yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar atau tetap dan tidak berbentuk pusaran. Yang kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulent. Dan yang terakhir, tidak ada transfer energi kalor. Dalam bentuk yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan pada hukum Bernoulli, yaitu persamaan untuk aliran yang tak termampatkan atau incompressible flow dan aliran yang termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Sedangkan aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Secara matematis, persamaan Bernoulli pada aliran yang tak termampatkan dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah dari Rho1 dikali V1 kuadrat ditambah Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dari Rho2 dikali V2 kuadrat ditambah Rho2 dikali G dikali H2. Teori dari hukum Bernoulli ini dapat diterapkan dalam berbagai peralatan kehidupan sehari-hari seperti tabung venturi pada karburator mobil, venturi meter, tabung pitot, penyemprotan farfum, cerobong asap, gaya angkat pada sayap pesawat, dan yang akan kita bahas dalam video ini yaitu pada pompa air manual. Berikut ini adalah bagian-bagian pompa air beserta fungsinya. Yang pertama ada tuas. Tuas berfungsi untuk memompa air yang ada pada sumur agar air tersebut dapat naik ke atas menuju pelungar pada pompa. Yang kedua piston. Piston berfungsi untuk menjaga agar aliran air sesuai dengan arah masuk dan keluarnya air. Lalu ada kartup sel karet. Kartup sel karet berfungsi untuk menahan air agar tidak bocor keluar dan dapat memompa dengan tenaga tinggi. Lalu pipa. Pipa berfungsi sebagai tempat mengalirnya air yang dipompa dari dalam sumur atau tanah. Dan yang terakhir ada mulut pompa atau output yang berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil air yang dipompa. Pipa air manual memiliki prinsip kerja sebagai berikut. Ketika tuas pompa ditarik ke atas, piston bergerak ke bawah ke dasar ruangan pompa. Air yang ada dalam pompa akan memasuki ruangan di atas piston melalui klep atau valve pada piston. Kemudian, ketika tuas pompa didorong ke bawah, piston bergerak naik bersamaan dengan tertutupnya klep piston. Sehingga air yang ada di atas piston ikut terdorong dan keluar melalui corong pompa. Maka, di saat bersamaan, piston akan menyedot air dari dalam sumur dan air memasuki ruangan di bawah piston melalui klep di dasar pompa yang terbuka di saat piston bergerak ke atas. Hingga akhirnya, air pun keluar lewat mulut pompa. Pompa air manual memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pemakaiannya. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan listrik. Bisa digunakan kapan saja. Dan secara tidak langsung, membuat masyarakat menjadi jauh lebih hemat air karena masyarakat cenderung tidak akan menginapkan air yang mana akan dengan mudah air tersebut terkontaminasi. Untuk kekurangannya yaitu, penggunaannya yang manual, memakai tenaga manusia bisa mengakibatkan badan lelah ketika sedang memompa air, membutuhkan waktu yang lama, dan kebanyakan tuas pompa terbuat dari besi yang mana mudah berkarat. Di video ini, kami akan membuat percobaan pembuatan pompa air manual dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu, botol plastik bekas berisi air yang tutup botolnya sudah dilubangi kecil, pompa ban, 3 buah selang aquarium kecil, dan sambungan T kecil. Cara kerja percobaan pembuatan pompa air manual. Yang pertama yaitu, sambungkan 3 buah selang aquarium dengan sambungan T. Kemudian, masukkan selang yang berasa di tengah ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Lalu, masukkan selang ke dalam botol yang berisi air. Sambungkan salah satu ujung selang ke pompa ban. Pompa selang tersebut hingga air keluar dari ujung selang yang satunya. Dari percobaan yang dilakukan, bisa kita lihat bahwa air berhasil keluar dari selang yang satunya. Hasil dan analisis dari percobaan pembuatan pompa air manual secara garis besar. Prinsip kerja dari pompa manual yang dibuat bisa digambarkan sebagai berikut. Ketika torak pompa ban diangkat, maka udara yang air dalam pompa ban akan terkumpul dan meluncur keluar selang pompa ban menuju selang aquarium yang dihubungkan ke selang pompa ban. Karenanya, udara yang ada dalam selang aquarium sambungan selang pompa ban mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara yang tinggi, maka tekanan pada selang aquarium yang ada di dalam botol menjadi rendah. Yang mana, hal ini akan mendorong air menyembur keluar menuju selang aquarium satunya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari percobaan ini yaitu keluarnya air pada pompa air manual yang dibuat membuktikan kebenaran adanya hubungan antara hukum Bernoulli dengan pompa air manual. Hubungan yang dimiliki antara hukum Bernoulli dengan pompa air manual terletak pada piston. Piston air ini memiliki lubang di tengah aliran air. Saat tuasi tarik, piston akan bergerak ke dasar ruang pompa. Tekanan dari piston akan membuat air mengalir melalui lubang kecil piston dan membuka katu piston. Saat itulah, kelajuan air akan semakin cepat, namun tekanan air akan semakin berkurang. Demikian penjelasan tentang penerapan hukum Bernoulli pada pompa air manual. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis.